Sebuah minibus wuling dirusak warga karena diduga hendak kabur setelah menyenggol sepeda motor di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kecamatan Kawalu, Tasik Malaya, Minggu, 28 Mei 23, sore. Akibat kejadian itu, beberapa bagian bodi wuling Bernopol Z1352NV yang dikemudikan AMV Krinur Faris, mengalami kerusakan, termasuk kaca belakang pecah, sementara pengendara sepeda motor Honda Bit Bernopol Z3323LB, Agus Suhara, dan penumpang motor, Titin Rostika, mengalami luka-luka, kasat lantas Polres. Tasik Malaya Kota, AKP Tejoreno Hindratno, membenarkan adanya insiden tersebut, Awalnya mobil wuling hendak menyusul motor Bit. Tapi kemudian mobil menyenggol stang motor hingga terjatuh, kata Tejo. Fikri tak segera menghentikan kendaraannya untuk memberikan pertolongan. Tapi masih terus melaju, warga yang ada di lokasi musibah segera melakukan pengejaran, hingga berhasil menghentikan mobil, entah bagaimana persisnya, ada oknum warga melakukan aksi pengrusakan mobil wuling. Beruntung tak berlanjut karena keburu datang polisi. Bisa kondusifnya. Bisa ya, Sok? Sok bisa, Sok. Sok bisa, Sok. Sok bisa, Sok. Sok bisa, Sok. Tahanlah, Sok. Tahanlah kerekawar, Tahanlah. Tahanlah, Tahanlah. Terima kasih. Terima kasih.